Aksi heroik dilakukan petugas pemadam kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Para petugas penjinak AP ini berupaya melepas cincin dari jari seorang balita berusia 3 tahun yang tak henti-hentinya menangis. Jerit tangis histeris mewarnai proses evakuasi cincin besi di jari telunjuk seorang balita perempuan, warga Jalan Wesabe, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Kamis malam tadi. Sambil digendong sang ibu, balita berusia 3 tahun ini tak henti-hentinya meronta dan menangis saat petugas pemadam kebakaran Kota Makassar berusaha melepaskan cincin besi menggunakan alat berupa gerinda kecil. Berbagai cara dilakukan agar sang balita tidak takut dan menangis saat evakuasi cincin di jarinya. Setelah satu jam, petugas berhasil melepaskan cincin besi seberat 5 gram dari jari sang balita. Dengan cara bagaimana kita memujuk anak-anak si Adel ini. Kan masih di bawah wanita. Karena umurnya juga terbilang masih di bawah wanita, penanganannya ini harus kita bujuk dulu. Alhamdulillah sudah terlepas. Jadi caranya dilapisi setelah digurindah karena bahan dari ring juga ini agak keras. Warga pun diimbau untuk berhati-hati jika memasukkan cincin yang berukuran kecil ke jari. Sebab cincin yang berukuran kecil bisa menghambat aliran darah dan membuat jari bengkak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, Ainyus melaporkan.